Harta Karun Dalam kehidupan nyata, rupanya juga muncul harta karun yang diduga memiliki kutukan. Meskipun mengandung kutukan, beberapa di antaranya masih dikejar oleh pemburu harta karun. Dan inilah Harta Karun Terkutuk versi on the spot. Ruangan Amber awalnya adalah salah satu ruangan di Istana Sarusia. Ruangan ini terdiri dari panel-panel dinding berukuran besar, bertahtakan beberapa ton batu amber yang luar biasa. Di sini juga berdiri cermin-cermin yang di bagian sesinya terdapat bendaunan dari emas serta empat buah mozaik florentin yang luar biasa indahnya. Ruangan ini dibuat oleh Raja Frederick I untuk Sarusia sebagai lambang perdamaian. Seperti juluki keajaiban dunia ke-8, ruangan bernilai lebih dari 1,6 triliun rupiah ini menjadi perebutan beberapa pihak pada zaman Perang Dunia II. Saat Nazi menyerang Rusia, penjaga ruangan Amber sangat khawatir dan menutupi ruangan dengan wallpaper. Namun usaha ini gagal karena tentara Nazi berhasil merebut dan memindahkan ruangan bernilai tinggi ini. Dan ketika kekuasaan Nazi runtuh, ruangan ini pun hilang secara misterius. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa ruangan Amber menghilang karena sebuah kutukan. Onon, orang-orang yang berhubungan dengan ruangan ini pun terkena kutukan dan tewas secara misterius. Kurator museum yang meneliti ruangan ini juga meninggal akibat terkena tifas dan jasatnya menghilang entah kemana. Seorang jenderal Rusia yang pernah berhubungan dengan ruangan ini tewas secara misterius dalam perjakaan mobil. Yang lebih mengerikan lagi, seorang pemburu ruangan ini tewas di hutan Bavarian dengan keadaan sangat mengendaskan. Harta karun terkutuk lainnya adalah permata 105 karat pertama yang tercatat di teks Hindu pada abad ke-14. Anehnya, teks ini juga menuliskan peringatan mengerikan. Bunyi tulisan ini adalah, Lelaki yang memiliki berlian ini akan menguasai dunia, tetapi juga akan mengetahui kemalangan di dunia. Hanya Tuhan atau seorang perempuan yang dapat memakainya. Seperti bunyi tulisan itu, sebagian pemilik permata ini memang seorang penguasa. Namun akhirnya mereka turun pahka dengan cara menyedihkan. Sebaliknya, jika pemilik berlian ini adalah perempuan, bahkan nasib baik akan mengikuti hidupannya. Salah satu korban dari kutukan berlian ini adalah Sir Shasuri. Kaisar paling berkuasa di India ini dikabarkan tewas terkenal ledakan meriam setelah memiliki berlian koginur ini. Para korban kutukan batu permata lainnya adalah putra dari Raja Mughal Mabur yang diasingkan dari kerajaannya. Kerajaan Raja Agra Pendiri Taj Mahal yang dipenjarakan oleh putranya sendiri. Kutukan koginur memang hanya berpengaruh pada laki-laki. Setelah berlian itu catur ke tangan Inggris, Ratu Victoria memakainya dan tidak terjadi hal yang menedihkan. Sampai sekarang, berlian ini disempan oleh Ratu Inggris dan tidak ada Raja yang memakainya. Masyarakat Amerika Latin ramai membicarakan kisah tentang harta karus kahe ngapas. Kisah ini bermula pada 1864. Presiden Meksiko, Benito Juarez, mengirim empat tentara ke San Francisco untuk membeli amunisi untuk perang Meksiko. Mereka dibekali koin dan perhiasan emas untuk membayar amunisi yang akan dibeli. Dan keempat tentara ini tidak pernah sampai di daerah tujuan. Lantaran di tengah perjalanan, salah seorang dari mereka tewa. Tiga tentara lainnya memutuskan untuk mengubur koin dan perhiasan tadi di sebuah tempat yang aman. Ternyata tindakan mereka diketahui oleh seseorang bernama Diego Morena. Morena pun membawa kabur harta ini dan berencana ingin menghabiskannya sendiri. Tak lama, Morena bermimpi bahwa nyawanya terancam jika membawa harta itu. Ia pun memutuskan untuk mengubur harta itu di sebuah pengundungan di Los Angeles bernama Kahengapas. Ternyata Morena meninggal dunia. Namun sebelumnya dia sempat memberitahukan keberadaan harta itu pada teman dekatnya, yaitu Martinez. Martinez pun merancang pencarian harta itu bersama anak dirinya. Dan ketika mulai menggali tanah, Martinez terkena serangan jantung dan meninggal. Pulau tahun kemudian, anak dirinya pun mati tertembak di Los Angeles. Korban terakhir adalah Henry Jones. Penambang minyak profesional ini mencoba menggali lokasi harta karun itu. Namun setahun kemudian, ia tewas mengenaskan. Benarkah ada kaitan antara kematian mereka dengan kutukan harta karun itu? Semuanya masih menjadi sebuah misteri. Pulau Oak adalah sebuah pulau kecil di dekat pantai Nova Scotia, Kanada. Pada 1395, sekelompok kremaja melihat cahaya aneh di pulau ini. Mereka kemudian pergi ke pulau itu dan menggali sebuah timbunan. Mereka menemukan sebuah batu dengan kode aneh. Setelah diperiksa, kode ini berbunyi 40 kaki ke bawah, 2 juta palsterling terkubur. Berita ini kemudian terus siar hampir ke seluruh penjuru dunia. Kali ini mengundang orang-orang untuk datang ke pulau ini dan menggali harta karun yang belum diketahui seperti apa wujudnya. Dan hingga kini, belum ada seorang pun yang berhasil menemukan harta karun itu. Parahnya, justru sebagian dari mereka tewas mengenaskan. Pada 1897, Maynard Kaiser tewas ketika tali yang menariknya dari lombang terlepas dari katerolnya. Di 1951, seorang penggali lubang terperleset dan terperosok ke dalam lubang. Tragedi paling parah terjadi pada 1965. Robert Kristal bersama anaknya dan dua rekan kerjanya jatuh ke dalam lubang dan tewas karena menghirup asap beracun. Menurut legenda, harus ada tujuh korban yang tewas baru harta karun bisa ditemukan. Hingga kini sudah enam korban yang tewas. Akinkah ada korban yang ketujuh? Di dekat pantai Milford, Connecticut, Amerika Serikat, ada sebuah pulau bernama Pulau Charlotte. Sebelum terdengar ada harta karun yang disembunyikan di dalamnya, seorang kepala suku Paul Gossett telah memperingatkan bahwa pulau itu adalah tempat terlarang. Tidak ada bangunan yang bisa bertahan di sini karena akan runtuh dan dikutuk. Peringatan ini diberikan kepada orang-orang Eropa yang tidak masuk ke Pulau Charlotte. Dan benar saja, sampai sekarang tidak ada bangunan yang berdiri lama di sana. Seorang Kapten Bajak Laut bernama Kapten Kidd mengaku pernah dikutuk tahun 1699 saat pelayaran terakhirnya. Pada 1721, sebuah mantra diberikan oleh Mexican Emperor God Muzin yang kekayaannya dicuri dan diduga disembunyikan di pulau ini. 1850, dua pemburu harta karun menemukan sebuah peti, namun mereka tidak bisa memukkannya. Mereka dikabarkan hanya menemukan kerangka menyala. Sekembalinya dari pulau ini, dua pemburu ini mengalami sakit jiwa. Tidak ada yang berhasil menemukan harta karun di pulau terkutuk ini. Sebagian hanya mengaku melihat cahaya dan mendengar suara misterius yang berasal dari pulau ini. Sebuah harta karun legenda tersimpan di pegunungan Arizona. Suku Apache di sana sudah lama mengetahui jika daerah pegunungan ini penuh dengan kemas. Namun, dewa petir memperingatkan mereka untuk menjauh dari lokasi. Pria berkebangsaan Spanyol bernama Francisco Pasque de Coronado pernah mencoba menggali emas-emas dengan menyewa beberapa pekerja. Hasilnya, para pekerja justru ditemukan tewas termutilasi. 1845, Don Miguel Peralta menemukan seonggok emas. Namun, ia kemudian dibantai oleh sekawanan suku Apache yang marah. Emasnya ditemukan berserakan di tanah. Wajah Jerman bernama Jacob Woltz mengaku menemukan tompukan emas. Namun, ia tewas sebelum tiba di lokasi. 1931, pengguruh harta karun Adolf Roth hilang ketika mencari lokasi tambang yang dimaksud Jacob Woltz. Tulang-bulu langit ditemukan dua tahun kemudian dengan sebuah pesan di dekat kerangkanya yang bertuliskan, tulisan berbahasa latin ini berarti, Saya datang, saya melihat, saya menaklukkan. Semua menduga ia berhasil menemukan lokasi emas sebelum ia tewas. Setelah peristiwa itu, masih ada beberapa pencari harta karun yang tewas saat mencari harta karun tertutup ini. Korban terakhir adalah Jesse Kappen, seorang pelayan dari Denver. Tubuhnya ditemukan pada 2012, tiga tahun setelah ia diketahui pergi mengikuti sebuah ekspedisi pencari emas. Pemirsa itulah harta karun terkutuk versi on the spot. Terlepas dari semua keterkaitan yang terjadi, semua kembali pada Anda. Pada dasarnya, kutukan-kutukan itu masih menjadi misteri. Terima kasih telah menonton!